Keuntungan memiliki Suzuki XL7 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih banyak orang yang beranggapan jika Suzuki XL7 ini bukanlah sebuah SUV, melainkan MPV. Dimensi dan eksterior Suzuki XL7 Jika melihat dimensinya, Suzuki XL7 ini memiliki dimensi panjang 4.450 mm, lebar 1.775 mm dan tinggi 1.710 mm. Mobil yang menggunakan platform serupa dengan Suzuki R3 ini memiliki wheelbase 2740 mm. Jika dibandingkan dengan lawan-lawannya, XL7 memang masuk ke dalam kategori dimensi yang cukup kompak. Kendati sama dengan R3, akan tetapi tampilan dan spesifikasinya cukup berbeda antara XL7 dengan R3 yang sudah ada. Di bagian depan, mobil berkapasitas 7 penumpang ini punya grill dengan paduan warna hitam doff dan krom yang memanjang dari sisi kiri hingga kanan. Di bagian bawah bumper depan juga ada garnish berkelir silver. Bumper depan juga sudah tersedia fog lamp. Lampu depan dari XL7 juga sudah mengadopsi lampu LED dengan DRL berwarna putih yang cukup kekinian. Lampu ini juga sudah tersemat fitur auto-on. Lanjut di bagian samping, terdapat spion yang sudah terdapat lampu sein yang bisa membantu visibilitas berkendara bagi penumpang lain. Spion ini juga tersedia dengan fitur pelipat elektronik untuk varian alpha dan beta. Fitur Suzuki XL7 Kelebihan lain yang ditawarkan oleh XL7 adalah fiturnya yang cukup oke. Untuk harga yang ditawarkan, XL7 termasuk memiliki harga yang cukup menggoda dengan fitur yang ditawarkannya. Mulai dari sasis, XL7 memakai hardtack yang mampu meningkatkan keamanan dengan bodi yang lebih ringan. Ada juga heel hold control yang bisa menahan rem pada saat berada di tanjakan. Mobil ini juga memiliki dua airbag yang terdapat pada bagian depan, sehingga mampu memberikan keamanan bagi pengendara dan penumpang depan. Struktur bodi juga terbuat dari NVA dan TechBody. Fitur Smart E-Mirror Fitur lain yang menjadi kelebihan dari mobil tujuh penumpang ini adalah adanya kaca spion tengah yang dijuluki Smart E-Mirror. Smart E-Mirror ini berbeda dengan kaca yang biasa disematkan di setiap mobil pada umumnya. Menjadi bukti rekaman Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fitur Smart E-Mirror ini dapat merekam seluruh kejadian yang terjadi di sekitar mobil. Jika pengemudi dan para penumpang XL7 mengalami tabrakan keras ataupun kecelakaan, fitur tersebut dapat digunakan sebagai bukti rekaman. Menghindari tilang di jalan raya Kegunaan lainnya dari fitur Smart E-Mirror adalah dapat menghindari tilang jika pengguna mobil tidak bersalah. Kemampuan berkendara meningkat Dengan adanya fitur Smart E-Mirror, ini menjadi keuntungan bagi karmudian atau pengemudi pemula yang sedang belajar membawa mobil. Membantu pengemudi berkendara Jika keluarga atau teman yang menjadi pengemudi mobil ini, sedangkan karmudian menjadi penumpang, karmudian bisa membantu untuk keselamatan berkendara. Menangkap momen menarik atau fenomenal Kita semua tahu bahwa selalu ada kejadian menarik yang tak terduga terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk di jalan raya. Fitur Smart E-Mirror ini pastinya dapat merekam momen tersebut yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Seperti salah satunya, hujan meteor yang berhasil terekam oleh Smart E-Mirror XL7 yang berlokasi di Rusia. Desain interior tak berbeda dengan Suzuki R3. Bagi kami, kekurangan lain pada Suzuki XL7 ada pada bagian interiornya. Interior Suzuki XL7 tidak berbeda dengan milik R3. Yang menjadi pembeda adalah motif jok pada R3 dan XL7. Seperti, tekstur jok XL7 yang memiliki desain berbeda dengan jok Suzuki R3 tipe biasa dan sport. Mesin kurang bertenaga Suzuki membekali XL7 dengan mesin K15B berkapasitas 1.462 cm3, 4 silinder dengan hasilan tenaga sebesar 102,7 HP pada putaran 6.000 rpm dan torsi maksimum 138 Nm pada putaran 4.000 rpm. Dari spesifikasi yang tertera, mesin Suzuki XL7 yang digunakan memang sama dengan R3 dan Cary. Namun, pihak Suzuki mengklaim bahwa ada perbedaan setup mesin dan beberapa komponen lainnya. Hal ini menurut kami menjadi salah satu kekurangan dari XL7 yang bermain di segmen LSUV. Toyota Rush dan Daihatsu Terios memiliki tenaga 104 pes dengan torsi 137 Nm. Bangku baris kedua tak ada headrest tengah. Kekurangan XL7 lainnya adalah tidak memiliki headrest tengah pada jok baris kedua. Penumpang yang duduk di bagian tengah pada jok baris kedua tidak akan mendapatkan sandaran kepala. Tentunya mengurangi kenyamanan bagi penumpang yang duduk di bagian tengah. Selain itu, faktor keamanan karena tidak adanya headrest ini juga menjadi isu lain. Jok belum kulit. Material pembungkus jok pada Suzuki XL7 sayangnya masih memakai bahan fabrik. Hal ini bagi sebagian orang dinilai menjadi kekurangan. Demikian sekilas info dari kami. Perihal kelebihan dan kekurangan Suzuki XL7 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara, subscribe, like dan share, untuk mendapatkan info penting selanjutnya. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!